Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel gundul ujul di video kali ini kita ajak teman-teman semuanya untuk ujul dekorasi teman-teman Nah Alhamdulillah kita dipercaya untuk dekorasi salah satu gedung yang ada di Kabupaten Propoliko yaitu di islamic center kota keraksaan nah islamic center kota keraksaan ini posisinya berada di utara alun-alun kota keraksaan nah ini alun-alun kota keraksanya kayak gini kebetulan ini hari Minggu dan lagi ada event jadi rame sekali teman-teman ya langsung aja kita masuk gimana situasinya kita dekor kali ini kayak gini teman-teman di pre-function ini ada foto boot ya jadi di islamic center itu ada pre-functionnya gini sebelum masuk hall utama disitu ada pre-function yang kayak gini disini kita kasih ini kita kasih foto boot ini buat tamu-tamu keluarga-keluarga buat foto-foto pakai HP ya bisa disini kita lalu ada gate entrance nah ini ada welcome sign jadi nama kedua mempelai ada disini gerbangnya disini nah ini gerbangnya gate-nya kali ini kita kersiasa sama dengan kaya art event organizer wedding organizer nah kaya art oke dan ini gate-nya teman-teman tamannya pakai bunga asli ya bunga asli nah gimana situasi dalamnya yuk kita masuk nah setelah kita melalui gate entrance kita ketemu dengan buku buku tamu meja buku tamu kayak gini dan ini juga bunga tabur yang sudah kita siapkan temen-temen nah kemudian kita masuk halnya di dalam hal ini ini kita pasangi beberapa spot buat foto-foto ya teman-teman ya nah ini banyak sekali spot buat foto-foto jadi tamu nggak khawatir kekurangan spot buat foto teman-teman ya dan ini yang di tengah ini dibalik pintu kita kasih spot foto dan ini juga berfungsi sebagai background kalau misalnya ini nanti dipakai buat kirap keluarga dan mempelai dan disitu ada spot foto juga dan setelah spot foto kita akan melalui lorong ini lorong pergola ya dan disini pergolanya temanya minimalis hitam putih dan di kanan kirinya kita kasihi taman fresh flower kayak gini teman-teman wah ini kanan kiri pergola kita kasihi taman fresh flower jadi dengan bunga pico ya Wah mantap sekali teman-teman ya ini pakai bunga pico kayak gini kemudian kita masuk dengan bunga pico juga dengan dikasih lampu firework nah lampu firework ini kita kerjasama dengan wo kaya art kali ini ini wo yang sudah banyak event alhamdulillah mempercayakan dekorasinya kepada flow dekorasi teman-teman ya semoga teman-teman dari kaya art sukses selalu Hai dan setelah tamu melalui lorong dan karpet hitam nanti akan belok kiri gini teman-teman nah ini belok kiri langsung ketemu dengan kuadinya kuadinya ini panjang 18 m Wah mantap sekali ya 18 m terus tamannya juga pakai fresh flower kayak gini temen-temen kita pakai ada pico ada hidrangnya artoretensia dan juga ada mawarnya juga nah mawarnya ini mawar asli temen-temen ya ini bukan mawar artificial tapi mawar asli jadi tamannya ini adalah taman bunga asli nah kayak gini lu asli ya teksturnya dan juga asli kaleng-kaleng ya dan juga banyak sekali temen-temen ya lo pertamanya bener-bener penuh dengan bunga full color juga baik itu di taman dan juga di atas kuad di atas pelaminan dan di pelaminan ini temanya adalah minimalis modern dengan warna putih bangunannya dan bunganya putih krem pink dan juga merah marun untuk backdrop band-nya juga menyesuaikan karena konsepnya hitam minimalis jadi kita pakai desain yang cukup simpel tapi juga anggun ya temen-temen kita pakai jendela terus kita kasih bunga kayak gitu dan di tengah sini ada center state nah ini center state jadi center state ini nanti buat perform entertain ya buat sesi konten di akhir acara dan juga buat pose-pose buat mantan dan yang lebih utama lagi pas pagi harinya itu dipakai buat zona akan nikah temen-temen nah zona akan nikah bisa dilangsungkan di atas center state itu tadi Wah mantap sekali temen-temen ya tuh center state nya juga kita kasihi melamin dan juga dikasih bunga ini bunga keliling ya tuh bunga kelilingnya bunga tamannya pakai pico kayak gitu Wah keren sekali ya nah ini penampakan dari depan kayak gini temen-temen tuh mantap ya nah lightingnya ada enam biji dengan lighting 6 biji aja ini sudah cukup menghiasi ya mengapa ya men mewarnai suasana cukup memeriahkan suasana dan memang di islamic center keraksaan ini di kanan dan kiri gedungnya itu ada jendela jadi kalau acaranya siang hari kalau pakai lighting ini biasanya enggak bisa kelihatan efeknya itu ya Nah jadi kita harus diasati dengan menutup jendela nah penutupan jendela nanti bisa dari sekalian dari dekor waste tuan rumah nggak perlu bosing-bosing ya mantap sekali selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis kalau teman-teman suka dengan informasi ini bisa silahkan di share sebanyak-banyaknya semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati